Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue, Adri. Gue langsung aja bahas tentang karburator original, aslinya motor Ninja RR. Gue langsung aja jawab, karburator Ninja RR yang aslinya itu jelek, kancing-kancing gas dan segala macam, dan boros, pentori angin yang dihisap dari moncong karbu belakangnya itu tidak sebesar keihin punyanya Ninja R. Jadi mana yang lebih bagus? Yes, karbu Ninja R lebih bagus, walaupun ukuran 2, 6. Ya, kalau RR kan 28, merek Mecuni, tapi nggak bagus. Segera ganti karbu-karbu kalian, kalau memang mau lebih enak. Kalau ada rejeki dikit, lebih dikit, ya sama-sama 28, pakai yang keihin TWK. Itu yang kalau kantongnya nggak begitu tebal, ya. Oke, pakai karbu yang ada di Ninja R itu lebih bagus. Nah, ini motor hitam gue, ya. Karbunya, udah kalian tahu, tapi udah dirimer, supaya jadi 28. Oke, nah, ada lagi teman-teman yang suka pakai PJ34, ya. Ini suka pakai PJ34, ya. Macem-macem, pokoknya mereknya keihin. Pokoknya mereknya keihin. Jangan pernah pakai karbunya RR standar, ya. Itu aja penjelasan dari gue. Dan ada yang nanya, bang, kok sampai karbura tergede-gede gitu gini. Blok-blok yang dipakai sama Ninja-Ninja sekarang kan bloknya KW tuh. Bloknya nggak seperti bloknya Gold. Nggak seperti bloknya RR 1878 Silver yang dimiliki oleh Jet Exos 50. Makanya kemampuannya nggak, waduh, gitu loh. Yaudah, mungkin pada nggak mau main blok. Jadi, mereka cuma bikin aja bloknya, ya kan. Ya, dikorek-korek harian, gitu. Lubang-lubangnya dibikin sama seperti Ninja-Ninja aslinya. Ya, cara murahnya sih kayak gitu sih. Kalau nggak, nggak, belum mampu beli-beli blok aslinya, ya. Blok Gold atau bloknya Jet Exos 50 tadi. Makanya penopangnya di karburator, ya. Terserah mau PWK, mau PG34, mau PWM38, mau PWK38, mau PWK40, bahkan terserah, ya. Yang penting keihin. Dan ingat kalau motor yang sudah sampai speknya full, ya. Yang sudah sampai-sampai full, alangkah bagusnya. Dan wajib sih, bukan alangkah bagusnya, pakai radiator, ya. Radiator-raptor gede. Ya, kayak gini-gini ini radiator besar, ya. Tuh, yang sudah begini-begini, oke. Sama yang kayak dipakai di motosilver gue, sama yang di hijau gue juga udah pakai radiator besar. Supaya awet, nggak, nggak, nggak apa, nggak cepet panas. Mesinnya adem terus. Oke, gitu aja. Bye-bye.